selamat datang kembali para penggemar batu haki, batu permata dimanapun teman-teman berada untuk terus berkembangnya channel ini jangan lupa bantu like, subscribe, dan share disini kita akan membahas batu tapak jalak dimana dari sekian banyak jenis batu haki adalah salah satu jenis batu haki yang memiliki motif unik dan sering diburu oleh para kolektor dan kalangan layak lainnya selain karena motif pada batu haki tapak jalak warna dan juga tekstur pada batu haki tapak jalak juga merupakan salah satu faktor menarik yang membuat batu ini menjadi rebutan di pasaran batu haki dalam penamaan tapak jalak sendiri memiliki arti jejak kaki burung jalak yaitu dalam bahasa jawa tapak memiliki arti jejak dan kaki dan jalak merupakan burung jalak penamaan ini berdasarkan penamaan dalam bahasa jawa untuk mengenal lebih dalam batu haki tapak jalak berikut penjelasannya dari segi fisik batu haki tapak jalak memiliki motif berbentuk salib menyerupai tapak kaki burung jalak di tengah-tengahnya hal ini karena adanya pertemuan sedimentasi yang sempurna pada batu haki tapak jalak ini menghasilkan reaksi energi balik dan bias terhadap bantuan terhadap energi luar selain keunikan motif batu ini juga mengandung segudang manfaat bagi pemiliknya yang pertama meningkatkan keberanian jika merasa khawatir yang tinggi hingga menimbulkan rasa takut sama hal pada batu jambrut Anda dapat menggunakan batu haki tapak jalak untuk meningkatkan keberanian dalam diri Anda hal ini dikarenakan batu haki tapak jalak memiliki makrokosmos yang dapat menginduksi pemakainya dan inilah sifat kontradiktif yang dapat menimbulkan efek meningkatnya keberanian Anda saat memakainya yang kedua beberapa orang seperti para normal ataupun orang yang sedang mempelajari berbagai macam ilmu spiritual daripada memanfaatkan mereka kebanyakan mencari batu haki tapak jalak untuk diisi dengan energi yang dapat membantu membuat tubuh mereka kebal dari berbagai macam senjata yang ketiga jika ingin memiliki karisma yang lebih dan beribawa agar Anda selalu menjadi pusat perhatian ini berbeda dengan batu kecubung Anda bisa menggunakan batu haki tapak jalak sebagai azimat memakai batu tapak jalak dan seperti yang Anda tahu bahwa dengan karisma dan wibawa yang telah Anda miliki dari batu haki tapak jalak maka orang pun akan segan dan tidak dapat merendahkan Anda semua akan menghormati dan tunduk kepada Anda yang keempat mendapatkan istri cantik memiliki istri yang cantik merupakan damban bagi pria bagi Anda yang ingin mendapatkan wanita yang berbeda asiat batu ini yaitu menaklukkan hati sang pujan menurut kepercayaan dengan batu haki tapak jalak wanita dengan mudah hatinya akan terpikat karena kekuatan gaib dari batu haki tapak jalak memang sangat berbeda sekali yang kelima yaitu menambah ketampanan karena aura-aura positif yang ada di dalam batu haki tapak jalak mengandung memancarkan warna dalam kepada pemiliknya makanya setiap orang yang melihat wajah akan terkagum-kagum dengan ketampanan bagi pemakai batu tapak jalak itulah manfaat haki tapak jalak memang yang dimitoskan dari zaman dahulu kala semua itu juga tergantung dari pembawaan diri dan juga kesabaran dan emosional pada diri kita karena batu merupakan fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya tergantung daripada izin sang Tuhan sang maha pencipta boleh percaya dan juga boleh tidak karena Tuhan yang mengetahuinya segala sesuatu kita hanya menjalankannya saja kekuatan mistis dari tapak jalak ini mampu memberi perlindungan diri dan keuntungan bagi pemakainya beberapa orang bahkan mengklaim bahwa batu ini dapat membawa dan memperbaiki aspek kehidupan mulai dari keuangan hingga asmara batu tapak jalak juga dipercaya memiliki efek terapeutik yang menenangkan diri batin banyak yang menggunakan batu ini dalam praktik meditasi dan terapi dan terapi energi untuk mencapai ketenangan batin dan keseimbangan spiritual keunikan keunikan batu tapak jalak yang mempunyai corak ya tentunya seperti lambang salib nah ini juga sangat unik ya sangat unik batu ini banyak juga batu-batu ini ditemukan di daerah Indonesia ya seperti Jawa Kalimantan dan Sulawesi mungkin setiap daerah ada tapi dengan warnanya juga beragam-ragam dari putih hijau krem atau biru ya banyak sekali warna yang mendasar pada batu tapak jalak tersebut hingga merah ya meningkatkan keberanian salah satu dari manfaat batu tapak jalak ini ya karena aura energi positifnya yang dapat melawan energi-energi negatif nah membawa kemakmuran rejeki ya membuka rejeki bahkan menangkal gangguan gangguan mistis ya energi-energi negatif jika ada orang yang ingin membuat mencelakai membuat keburukan terhadap kita ada ada pun batu terapak jalak ini juga kan digunakan sebagai terapi dimana terapi itu seperti meredakan sakit kepala atau migraine dengan cara ini ditempelkan dengan batu itu melancarkan aliran darah dipercaya batu ini melancarkan aliran darah meningkatkan kesehatan tubuh juga menambah imun dalam tubuh melawan penyakit-penyakit biasanya batu akita pak jala ini dibuat sebagai cincin menyeimbangkan energi tubuh tentunya untuk masalah kejiwaan nah ini batu tapak jalak ini meningkatkan ketenangan jiwa tapi perlu diingat bahwa manfaat dari mistis terapi batu tapak jalak itu itu hanya mitos ataupun kepercayaan boleh percaya ataupun tidak kan sudah kita sampaikan tadi semuanya kesimpulannya atas izin Tuhan yang maha kuasa kepercayaan kepercayaan kepercayaan